Pondok Pesantren Nurul Alamiah Akibat semburan lumpur tersebut terbentuk lubang berdiameter 4 meter Dan mengakibatkan bangunan laboratorium Pondok Pesantren Nurul Alamiah jadi rusak Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut Pihak kepolisian juga sedang memasang garis polisi untuk dilakukan tindakan lebih lanjut Dan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Pesantren Nurul Alamiah Keputuh 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 Terima kasih. Terima kasih.